Halo Sobat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat cas baterai 3,7V disini saya akan membuat 2 jenis membuat cas baterai 3,7V untuk cara yang pertama simple nah bahan-bahannya ini adalah konektor dari bekas HP, HP lama, HP jadul saya ambil konektornya dan juga lampu indikator ini yang 3,5V selanjutnya ini ada resistor 1K gelangnya coklat, hitam, merah ini yang 1W nah ini yang 5K6 gelangnya hijau, biru, merah ini juga yang 1W karena kemasan yang belakangnya itu ada kabel USB selanjutnya kita pasangkan dulu konektor ini saya menggunakan limg untuk penempatan konektornya sahabat bisa taruh di mana saja yang penting sesuai dengan ukuran baterainya nanti nah setelah pengeliman sudah kering, sudah selesai selanjutnya kita pasangkan dulu baterai yang 3,7V tadi setelah itu kita kasih pembatas agar nantinya baterai ini tidak bisa terpindah-pindah atau bergerak waktu pengecesan nah seperti ini kira-kira nah untuk selanjutnya kita ambil kabel USB-nya tadi ini sudah saya potong dan kita akan buang 2 kabel yang tidak terpakai atau tidak terkonek untuk warna putih untuk warna putih dan warna hijau kita potong selanjutnya untuk yang warna merah ini adalah positif nantinya dan warna hitam adalah negatif nah ini untuk pemasangan yang pertama positif ke positif dan negatif ke negatif dari konektor itu karena di baterainya ada positif dan negatif ini cara pembuatan pembuatan charge yang pertama nanti ada yang kedua oke ini bisa langsung digunakan ini cara yang simple praktis ya begini ini dah kita langsung charge kita langsung charge juga bisa nah untuk langkah yang kedua kita rombak lagi ini cuma sedikit yang kita rombak tapi ya hasilnya kalau bagi saya cukup memuaskan oke kita akan cabut lagi dulu disini yang kita butuhkan adalah dioda ini dioda saya ambil dari bekas trafo light atau lampu pilip atau lampu apa aja kita ambil dioda yang ada di komponen itu yang kita butuhkan cuma satu ini nantinya untuk penyearah atau pembagian dari arus DC tadi ini ukurannya N 4007 kalau gak salah soalnya ini sudah hilang tulisannya dan kita butuhkan resistor 5K6 atau yang 5K jangan terlalu tinggi biar tidak terdup nantinya nah kita konekkan ke katoda dari dioda yang ada gelang abu-abunya ini untuk yang 5K kita konekkan ke katoda selanjutnya untuk yang 1K nah seperti ini kira-kira oke selanjutnya untuk yang 1K kita pasangkan ke anoda oke seperti ini kita konekkan dulu selanjutnya oke akan saya perjelas dulu maaf kalau video ini agak terlalu ribet karena saya butuh kalian biar paham dan biar jelas untuk anoda ini ini adalah penyearah arus DC biar nantinya dia tidak akan terbolak balik nah ini untuk positifnya nanti yang dari charger HP kita pasangkan ke anoda nah untuk resistornya kita gabungkan seperti ini oke untuk anoda dan katoda katodanya yang ada gelang putih kita konekkan ke konektor dari charger tadi ke konektornya jangan lupa ini kita lepaskan dulu untuk positifnya selanjutnya untuk katoda atau yang terkonek dengan resistor 5K6 kita gabungkan seperti ini ini yang ada gelang putihnya nah selanjutnya untuk anodanya kita sambung dari kabel yang dari charger oke selanjutnya kita pasangkan light maaf ini kurang rapi karena saya butuh biar teman-teman bisa jelas videonya ini kalau saya rapikan nanti bisa rapi untuk lightnya kita taruh sesukanya saja yang penting bisa jelas buat teman-teman saya akan saya lemkan dulu nah untuk yang dari resistor kita langsung konekkan ke light yang plus atau positif ini yang positif sebelah kanan nah selanjutnya untuk yang negatif dari lampu light kita sambungkan dulu kabel warna hitam dan kita konekkan ke kabel dari charger tadi atau ke konektor yang negatif ini yang langsung jadi sebenarnya yang kita rombak adalah full dari positif kabel warna merah untuk negatifnya langsung saja jadi seperti ini akan saya perjelas lagi disini sedikit saya kasih penjelasan kalau misalkan kita kasih baterai disini kan ada dioda kalau misalkan kita kasih baterai dioda ini adalah pembatas kalau dari baterai berarti yang supply lampunya hanya 5K6 ini kalau kita menggunakan baterai kalau charger-nya terpasang berarti yang supply lampu light-nya adalah yang 1K ini fungsinya kita kasih dioda makanya dia penyarah misalkan seperti ini 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 adalah yang supply supply lampunya adalah yang resistor 5K6 oke seperti ini ini kan redup hambatan 5K6 kan tinggi jadinya dia akan redup lampunya sedangkan kalau charger-nya kita pakai kita pasangkan maka yang supply lampunya adalah yang 1K oke seperti ini akan saya coba jadi positif yang dari baterai itu tidak bisa menyambungkan ke kali 1K atau 1K ohm kalau dari charger ini maka yang 1K ohm akan supply lampu light indikator jadi menandakan ini kan sudah terang menandakan charger itu connect nah ini terang sedangkan ini redup ini yang dari baterai jadi kita akan lebih mudah mengetahui baterai itu apa sudah terisi atau tidak kita rombak sedikit jadi kita lebih mudah mengetahui baterai terisi atau tidak oke kita coba lagi nah ini tandanya charger baterai sudah mulai berjalan maaf kalau videonya agak terlalu ribet mungkin disini penjelasan saya sudah cukup mudah-mudahan saja bisa bermanfaat dan teman-teman bisa mengerti isi video ini kalau suka dengan video ini saya tunggu subscribe dan kalau ingin tanya-tanya silakan komen di bawah video kalau bermanfaat silakan share ke teman-teman sahabat sekalian barangkali bisa membantu maaf video kalau di video saya semuanya dan sebagian banyak apa ya penjelasannya yang yang saya tujukan biar sahabat bisa tahu bukan karena menyontek tapi karena tahu dari fungsi itu sendiri sebenarnya resistor ini resistor dan anoda atau dioda dioda ini adalah penyearah arus jadi dia bisa satu arah tidak bisa kembali sedangkan untuk resistor resistor ini ini yang resistor ini adalah hambatan itu adalah hambatan kalau kita kasih hambatan lebih besar lagi maka lampu akan redup kalau kebesaran lampu tidak akan hidup kalau hambatannya itu kecil maka lampu tetap terang kecuali arusnya itu terlalu besar sekali kita pakai hambatan yang besar tidak masalah semua itu ada perhitungannya bukan segedar hanya menaruh resistor atau dioda itu bukan bukan apa ya yang penting ukuran dan perhitungannya itu tepat mudah-mudahan saja ya teman-teman bisa bisa mengerti lah karena saya pun dulu begitu tidak mengerti dan tidak tahu apa fungsi dioda dan resistor makanya disini saya membagikan tutorial ini selain membuat charger baterai 3,7 volt juga akan saya bagikan ini fungsinya apa dan ini untuk apa dan enaknya gimana kalau saya pakai led ini enaknya cuma saya bisa mengetahui charger itu connect dan baterai itu connect semuanya bisa terlihat seperti ini tidak usah menggunakan pengecekan atau avometer kita cukup seperti ini saja sudah mengetahui terkonek atau tidak nah ini karena lampu sudah hidup kita charge sudah hidup jadi perbedaannya sebelum di charge lampu redup seperti ini dan setelah di charge maka lampu akan terang oke terima kasih sekian dulu tutorial dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati